Intro Saat bahagiaku Duduk berdua denganmu Hanyalah bersamamu Hmm Mungkin aku Terlanjur Tak sanggup jauh Dari dirimu Kuingin kau selalu Habi Habi Kenanya jangan kelamaan Habi kamu kan lagi flu Ayo Ya Ini minum obat dulu Yuk Habi Tuh Kamu kalo berenang gitu kan suka lupa diri Habi kalo kamu tuh sehat gak apa-apa Tapi kan kamu lagi berman Nanti bisa masuk rumah sakit loh Mama Ini habi udah menginan kok Aduh Minum obatnya Ayo Babe Dasternya manik Pan Mabe udah bilang Di tempat kain Pipit Sayang Sebuah tolemos Ya Allah Ganggu aja Nau dimakan Kagak ada Babe Udah pipit cari Kuruan kali nih Kagak ada Daster dingin kesukaan pipit itu Eh Tari yang bener Tari itu pakai mata Jangan pakai mulut Tuh kan Tuh kan Babe gitu deh Suka gak tanggung jawab Pan Mabe yang angkat semua pakaian Katanya Mana ketehe Babe udah nalak semuanya Di tempat baju Eh gimana sih Cari yang bener Babe gitu deh Kalo lagi makan jengkol Lupa sama pipit Pipit dicuengin lagi ngomong Nah Tempel It Nah Tabur aja Lagian Itu daster Itu taruh di dapur aja Udah agak ngepas Karena pantas Jadikan topo dapur Masih dipakai juga Selamat banget Itu daster Aduh Ya Allah Jangan-jangan terbang ke genteng lagi nih Udah terbang ke genteng Udah terbang ke genteng Babe kagak liat Udah Kelar Suka gak tanggung jawab nih Babe Tidak 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 Bapak beneran nih. Mas kerjaannya bibi ini. Kasih ga liat kotor di bawah kolam? Bibi! Bi! Udah apa mas? Udah apa mas? Jemur lap di pinggir kolam, kalo misalnya masuk kolam terus kolamnya kotor gimana? Waduh, daster siapa ini mas? Lah kok malang nanya sih? Ya ga tau lah, bukannya itu punya bibi. Ya ga tau saya. Ya kali punya tuyul Bi. Bibi lupa kali. Yaudah deh, kalo emang bukan punya bibi, ini dijadiin apa kayak lap? Apa kayak set? Iya Bi ya? Gara-gara ini nih, saya jadi ilfil berenang. Yaudah ya Bi? Iya mas. Bibi. Eh, Epit. Muka lo kenapa sih? Bete banget kayaknya. Biasalah. Paling kan urusan namu babenya lah aja. Ah ya ampun, babenya lagi, babenya lagi. Paling juga kamar mandi lo, bau jengkol kan? Gara-gara babenya makan jengkol mulu tuh kebanyakan. Ini tuh perkara lebih penting daripada jengkol. Daster kesayangan gue ilang. Hah? Daster butut yang sama makan pelpas waktu di rumah gue itu yang jadi masalahnya. Ih, kalo ngomong tuh jangan sembarangan. Itu daster kebanggaan gue. Gue kalo ga ada daster itu ga bisa tidur. Pipit. Daster lo itu udah ngalayak lagi dipake tau ga? Daster lo itu. Pipit, gini. Gini. Iya. Keren banget. Oh my god. So cool. Eh, Pipit. Pokinya gue harus dapetin tuh coba. Ih, apaan sih kalian berdua, Nora? Ih, enak aja. Ngacauan gue tuh. Ih, enggak, enggak. Pokoknya gue duluan yang dapet. Kalo enggak, langkahin dulu Maita tanggal gue, Seno. Ih, apaan sih? Selera kalian berdua itu, Nora. Maksud lo? Iya, maksud gue. Tuh, liat deh. Cara berpenampilannya. Aduh, gue yakin dia itu pasti anak nami. Yap. Tau. Tau. Jangan bilang. Diam-diam. Lo juga suka kan sama tuh cowok? Halo? Gue enggak suka sama cowok manja. Ya, enggak mungkin gue suka. Kemana deh? Tungguin dong. Dia anak kedokteran. Kok gue baru liat ya? Tunggu! Babi gue tuh demen banget ya makan nyengkok. Gue demen gak makan nyengkok? Kagak lah. Gue bau. Anak baru ya? Baru liat gue. Yoi sih. Namanya Abi. Dia pindahan dari Malaysia. Buset, jauh banget. Gue pikir dia pindahan dari Harvard. By the way, lo tau-tauan aja nama dia Abi. Ya iyalah. Namanya juga mau gebet cowok ganteng. Mesti update, Keles. Ganteng. Gue liat-liat biasa aja tampangnya. Gue mau cari perhatian ah. Ngapain lo? Tunggu aja. Eh. Oh. Sorry, sorry. Gue gak sengaja. Lo kalau jalan hati-hati dong. Punya mata gak sih lo? Ya, maaf. Aku salah. Maaf, maaf. Enak banget lo ngomong maaf ya. Ini baju gue kotor gara-gara lo. Sorry. Gue gak sengaja. Udah, gak usah dipengang-pengang. Ya lo gak denger dia udah minta maaf. Gue usah nyinyir kayak gitu dong. Lo siapa ya? Enggak penting gue siapa. Ya. Yang jelas, cara lo memperlakukan cewek itu gak sopan. Lo temennya dia kan? Lo anak baru kan di sini. Mendingan jaga sikap. Sorry. Gue gak punya urusan sama lo. Tadi gue mau pesen makanan. Tapi jadinya gak niat gara-gara debat sama cewek gak jelas kayak lo pada. Nih, enak aja cewek gak jelas. Udah, duraknya. Biarkan aja ah. Enggak banget. Gue sama cewek gak jelas. Udah, biarkan aja. Ayo, jangan pada ganjin coba. Ayo makan lagi. Ihh, udah belimbang sih tuh cowok. Yaelah. Masih aja dipikirin. Nyantai aja kali. Eh, tapi cowok itu kalo marah makin ganteng ya. Iya apaan sih? Kalian tuh kayak gak punya harga diri tau gak sih? Ganteng dari mananya coba tuh orang. Yang penting gue udah komunikasi sama dia. Walaupun kurang enak sih. Tapi gue rasa dia tuh rohnya baik kok. Mungkin tadi moodnya kurang kayak aja. Pokoknya kalian berdua gak usah catching tuh orang lagi. Masih banyak tau ratusan bahkan ribuan cowok yang berbudi lebih baik daripada tuh orang. Pokoknya gue nih ya anti deket sama dia. Anti kenal sama dia. Anti segala-galanya sama dia. Yaudah yuk ah. Masuk kelas deh. Fit! Fit! Bibi kok taruh lap sembarangan sih? Duster! Oh buat lap pasti ya. Buat lap kaki ini. Aduh itu kan dasar keramatan si Pipit. Kok ada disitu sih? Eh ada pak babe. Mau kemana pak? Eh mau ke warung bu. Ada keperluan buat di rumah ya. Sakit pinggangnya udah sembuh? Hah sakit pinggang? Siapa yang bilang sakit pinggang? Eh enak aja orang saya gak apa-apa kok. Oh bibi yang bilang katanya pak babe itu sakit pinggang. Enggak bu. Biasa bu. Kalau orang top emang suka banyak gosip. Bu. Ya. Ngomong-ngomong tuh keset bagus bener. Oh keset ini gak tau mungkin baju bekasnya bibi ini. Iya bu. Yaudah saya masuk dulu ya pak. Mau masak? Iya bu. Mari pak. Waduh. Waduh. Kalau sampe si Pipit tau. Dasarnya dibikin kaset. Mampus gue. Bisa diomelin tujuh hari tujuh malem. Hah. Gimana ya? Aduh bingung gue. Cik gue dateng. Bang. Kita agak berubah. Tuduh. 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 Stop bang. Maksudnya apa-apa narik gue. Eh jangan ngerebut-rebut aja pesanan orang dong. Pesanan lo. Enak aja ini pesanan gue tau. Ini pesanan gue. Kok kayaknya yakin banget ya? Iya. Lo kalau gak percaya coba deh. Lo cek aplikasi. Iya iyalah yakin. Abang-abang bang Eko kan? Bukan. Bukan bang Eko. Emang lo bang siapnya? Ah. Itu kali tuh. Mbak maaf mbak. Tadi nyasar. Iya abang gimana sih kan saya nungguin dari tadi. Ya maaf mbak. Makanya jangan emosi dong. Ojek pesanan orang mau diambil. Malu kan jadinya. Eh bang jalan bang. Gimana mbak? Eh lah bang. Kan udah saya tulis di notes. Oh iya 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 bang. Aduh bang! Aduh bang. Aduh bang. Aduh bang. Aduh. Aduh. Gila. Baru juga banget. Udah dikasih menjatuh lagi. Aduh. Aduh bang. Nih, udah udah pipi lagi. Hilangkan. Iya iya iya. Aduh bang. Nih, nih, nih. Ya, ya. Aduh. Nih, nih, nih. Nih, nih, nih. Ya Allah, Bin. Bin. Bocor lagi nih, Bin. Bisa panjir di rumah. Be, Bin. Bin. Bocor di dalam nih, Bin. Aduh. Lihat, Bin. Tuh, lihat tuh. Hah, bocornya. Oh, atuh. Mbak Abe sih udah dibilangin juga kan beli genteng baru, Be. Lupa banget. Lupa mulu. Gak mau pasar. Lewat agrial. Lupa. Eh, mau kemana? Bin. Banyak deh yang geser. Hah? Banyak banget, Bin, yang geser. Atusan aja, Bocor. Ah, gak ada aja lagi. Bet. Pokoknya yang udah gak bener gentengnya. Lempar-lemparin aja kebawah. Ya. Yaudah. Mendingan sekarang, Mbak Abe masuk aja. Pipis gak mau Mbak Abe sakit gara-gara hujan hujanan, ya. Mbak Abe kan pake panggung. Masuk aja, datang. Masuk aja, Be. Aduh, yaudah deh. Hati-hati ya, Bet. Iya, Be. Ya Allah. Tadi bokeh. Banyak banget lagi yang geser gentengnya. Bet, hati-hati, Bet. Apaan tuh? Siapa nih ngelempar sembarangan? Woi! Hah? Hah? Wah, lu lagi, lu lagi. Jadi lu tuh gak benerin gentengnya? Lu kalo kerja jalan sembarangan dong. Masa genteng lu lempar kesini? He? Ngapain lu disitu? Gua ngapain disini? Gua tinggal disini kali ini rumah gua. Hah? Itu rumah awal? Lu jangan ngindar deh. Itu pecahan genteng yang lu lempar, kan? Iya, siapa juga yang melempar kesitu. Ya elulah siapa lagi. Cuman lu yang benerin genteng, tuh buktinya. Hei, jangan jemlin. Taruh pecahan genteng aja udah ribet. Nanti gua ambilin pecahannya. Tidak apa sih? Lihat tuh, Ma. Tetangga sebelah. Ngelempar genteng sembarangan ke kolam renang. Eh? Kamu perempuan ya? Loh kok di atas genteng? Senang aja, Tante. Aku udah biasa kok. Turun dong. Aduh, takut jatuh sayang. Berluar turun. Eh, bener ya. Ntar lu beresin nih semua. Awas kalo gak. Kan pilih. Udah, nanti pipi yang beresin. Ma, udah deh. Ntar dia kebiasaan malah. Iya, itu tuh sanggah kita, Api. Bodoh amat. Eh, gak apa-apa Tante. Nanti aku ambil pecahan gentengnya. Maaf ya Tante. Udah, gak usah, gak usah. Gak usah. Kamu, Pih. Saat bahagia ku. Duduk berdua denganmu. Hanyalah bersama. Eh! BaBe. BaBe. BaBe kok gak bilang sih kalo tetangga baru kita itu cowok nyebelin. Maksudnya gimana sih Pit? Ih, maksud pipit itu. Kenapa BaBe gak bilang kalo tetangga baru kita itu cowok yang bawel banget. Ih, mana BaBe tau. BaBe kan gak pernah ngurusin orang. Cuman yang BaBe tau, emangnya cakep bener. Kamu sih ngelarang BaBe kawin lagi. Kalo gak BaBe udah lamar tuh. Ih, Be. Jangan pernah punya pikiran kayak gitu ya, Be. Kalo sampe BaBe ngelakuin itu, pokoknya jangan anggap Pipit anak BaBe lagi. Ya deh, BaBe paham. Tapi kan masa BaBe ngurusin kayak gimian sendirian mulu Pit? Ya udah, Be. Pipit mau ngambil pecahan genteng dulu di rumah sebelah ya. Ya, BaBe. Iya. Ya Allah. Anak sematawayang. Ngelarang kawin lagi. Tapi gak apa-apa deh. Emang dia masa depan gimana dong? Nah, kok ini ada di sini? Lo kenapa? Oh, so, 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 so. Ini kok bisa ada di sini sih? Udah gitu, siapa yang nyuruhin yang dijadiin kesatan kaki? Bentar, bentar. Gue gak ngerti maksud lo apaan? Ini baju gue. Ini baju lo. Putut kayak gini baju lo. Gue mau tau. Ini pasti lo kan yang ngejadiin ini kesatan kaki? Nih ya, asal lo tau. Renang gue jadi keganggu gara-gara baju lo ini. Sampai-sampai kolam renang gue masih dibersihin. Kalo enggak, kolam renang pasti butek dan bau kayak baju lo ini. Enak aja. Lo tuh emang dibeliin tau gak sih? Baju gue harum. Lo nya aja yang bau. Lo, 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 lo. Ada apa ini? Kok ada mulut? Hah? Gini loh, Ma. Daster butut ini punya dia. Hah? Kok bisa ada di rumah kita? Ya, Abi juga gak ngerti. Tadi pagi tiba-tiba ada di kolam renang. Tante minta maaf ya. Tante gak tau itu baju kamu. Tadi tante udah buat keset lagi. Nanti tante ganti ya. Si Atal, Abi. Udah, udah, udah. Biarin aja. Aneh banget sih itu orang. Udah, udah. Eh, Abi. Itu kan harus diganti. Iya. Apa? Abi tetangga rumah lo? Iya. Gue juga males banget punya tetangga kayak dia. Ih, ngeselin. Tapi gue aneh deh. Lo sama Lia, kok bisa suka sama cowok kayak gitu ya? Dia tuh sebenernya baik tau. Jangan sok tau. Emangnya lo udah seberapa jauh kenal sama orang itu? Informan gue tentang dia tuh banyak, Shay. Emangnya informasi apa aja yang lo punya? Nah, kan lo juga kepo kan? Lo juga pengen tau kan? Uh, dasar. Eh, orang cuma nanya doang. Enggalah. Awas aja ya. Kalo sampe lo juga ngegebet dia. Amit-amit. Ya gak mungkin lah. Gue suka sama dia. Aneh-aneh aja. Ada apa patah bilang? Jarak antara cinta dan benci itu cuma selapet kulit Ari loh. Maksud lo apaan sih? Tawa lagi. Dah. Demen banget pada ngomongin cowok itu. Maneh. Ingat ya, kamu gak boleh masak apapun. Mama takut kamu gak bisa hidupin gas. Ya? Iya, Ma. Terus kalo kamu mau makan, pesen di restoran yang Mama udah tulis di kulkas ya? Ma. Emang Mama berapa hari sih di rumah Nenek? Dua hari. Dua hari doang kan? Iya. Banyak banget nasihatnya. Aduh, Abi. Mama kan jarang pisah sama kamu. Mama tenang aja ya, gak usah cemas. Abi bakal baik-baik aja kok. Mama jalan ya, deh Abi. Oke. Udah, Ma. Mi. Ayo. Dih Abi. Gue. Emang kakak kuliah? Jum segini masih nyetri, Kak? Kuliah, Be. Tapi kelas siang. Lagian sih. Babe masih mampu bayar pembantu. Hai.. Kakak boleh sama sekali. Emang ga hape sih? Ah, paling nger nger kalau nyari pembantu, Mbak B emang pengen pembantunya yang muda. Ujung-ujungnya dikawinin. Emang Mbak B kagak boleh kawin lagi? Ya ga boleh, karena Pipit ga mau punya ibu tiri, Be. Pipit? Nger kalau Pipit kawin, Mbak B emang si hape? Ih, siapa juga Be yang mau kawin? Ga boleh ngomong gitu, Pit. Suatu hari Pipit harus nikah. Ntar jadi perawan tua. Iya, Be. Tapi kan sekarang Pipit masih muda. Mau lanjutin sekolah S2 dulu. Kuliah yang tinggi. Kayak handphone mah aja pake SS-an. Tapi bisa aja. Tolongin gue anak tolong! Kayaknya ada yang minta tolong, Be. Dengar ga? Iya, Be. Tuh-tuh. Jangan-jangan tetangga baru yang nyebelin itu, Be. Iya, iya, kecet-kecet kok. Ga usah, Be. Ga boleh gitu. Tetangga itu yang utama. Nah, biar gimana. Kalo ada ape-ape, tetangga dulu anak nolong kita. Ayo kecet-kecet. Eh, iya, iya. Be, bentar. Cambut dulu, Be. Ape dulu aneh ya. Iya deh. Tolongin gue, tolong! Lah, kagak dikunci, Pit. Tolong! Tuh, suaranya kan. Tolongin gue, tolong! Ayo, iya. Tolong! Tolong! Eh, kenapa lu teriak-teriak lu? Ada apaan, ada apaan? Mana malingnya? Mana malingnya? Bukan, Be. Bukannya maling, tapi itu tuh, Be. Kecoa. Tolongin gue usirin. Ah, lo takut sama kecoa? Iya, gue takut sama kecoa. Jadi lo di atas sana gara-gara kecoa ini? Iya, gue paling ga bisa sama kecoa. Udah deh, tolong ya. Usirin lo kecoa. Bikin hebung, waktu cuman kayak gituan dong. Ah, kok kalian malah ketawa sih? Bukannya nolongin. Udah ya, tolongin gue ya. Iya, gimana kita ga ketawa? Kita pikir ada apaan ya, Be. Iya. Ketaunya. Cuma gara-gara yang ginian dulu nih. Hehehe. Eh, aduh, udah, 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 udah. Udah, 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 udah ya. Udah, jangan, jangan, jangan. Itu kenapa lu megang HP? Lu ngerekamnya? Udah dong, please. Buang lo kecoa, aduh. Gue paling ga bisa sama kecoa. Udah, 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 udah. Udah, usirin lo kecoa. Aduh, aduh. Lu laki-laki sama kecoa aja takut. Kalo mau Godzilla lu takut kita wajar. Reakan lu itu maut banget. Sekampung ngengeran. Gak taunya ginian doang. Ah, udahlah. Hehehe. Kecoa, kecoa. Eh, tadi kenapa lu rekam? Udah, sekarang juga lu mesti hapus. Ih, terserah gue, handphone-handphone gue. Kalo lu ga hapus, gue ambil nih. Eh, jangan, jangan. Eh, eh. Sini deh, sini deh. Udah. Udah, 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 udah. Udah, udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Tak bisa temani diriku. Sampai akhir hayatmu. Meskipun itu hanya terucap. Dari mulutmu, mulut. Dari dirimu. Yang terlanjur mampu bahagiakan aku. Hingga ujung waktuku selalu Seribu jalan pun ku nanti Bila berdua dengan dirimu Tolong kecoa, kecoa tolongin gue Tuh matiin hp gue tolong Kecoba 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 Lepasin dong! Lepasin! Ini apaan sih? Lepas! Lo tuh bener-bener ya? Lo gak punya perasaan sama sekali ya? Ini maksudnya apaan sih? Video yang lo upload. Lo ngapain sih upload itu? Lo tau gak? Gue bisa nuntut lo! Nuntut aja, emang gue takut? Wah, lo bener-bener ya? Lo tau gak? Gara-gara itu gue jadi malu, harga diri gue jadi tercemar! Ih, itu urusan lo, bukan urusan gue. Lepasin tangan gue! Lo gak ada peri kemanusiaan emang sekali ya? Gue fobia sama kecowa dan lo gunain itu buat bahan ketawa. Gitu? Iya, gue aneh aja. Zaman sekarang masih ada cowok yang takut sama kecowa. Oh, gue tau. Apa jangan-jangan emang setengah cowok ya? Diam lo ya, gue minta lo delete video itu. Sekarang juga. Lo delete aja sendiri. Lo dengerin gue ya? Gue gak mau ngeliat video itu di web kampus lagi. Lo gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Gak apa-apa, udah-udah. Gak apa-apa, udah-udah. Gak apa-apa. Pake bawa pisang lagi. Aduh, makasih banyak Bu. Enak banget ya, gue pisangnya. Oh iya, Pak Babe. Saya mau terima kasih nih. Sudah nolongin anak saya. Waktu itu kan anak saya telpon saya. Katanya dia tuh gak berani turun dari ilmari kalau gak ditolong Pak Babe. Gak apa sih? Oh jadi bawa ginian gara-gara itu. Aduh, makasih balik deh Bu. Bu, kita ngobrol aja duduk ya. Oh iya, terima kasih. Nah kalau kita ngobrol sembari berdiri, sama Rises Bu. Bu. Iya. Iya, itu saya mau ngomong. Kok bisa sih? Anak ibu laki, maco, takut sama cowok yang kecil kayak gitu. Itu loh Pak Babe. Saya juga bingung anak saya tuh dari kecil takut sama cowok. Mungkin ibu terlalu manjain kali. Ya itu jadi masalah Pak Babe. Saya juga gak tau gimana cara nyembuhinnya. Itulah Bu. Sekali lagi, mohon maaf nih Bu. Saya takutnya anak ibu bisa jadi keriting. Oh, maksudnya rambut anak saya bisa keriting tuh Pak? Bukan. Jadi begini nih. Pak Babe bisa aja ya. Jangan dong Pak. Oh iya Pak, saya tuh salut banget loh sama anaknya Pak Babe ya. Masa perempuan bisa segalanya. Terus yang saya salut lagi, bisa lo naik genteng? Gitu Bu. Zaman dulu emahnya nih yang almarhum. Ngidangnya laki, keluarnya perempuan. Nah jadi kayak gitu. Zaman dulu kan dibidan. Kak gak ada kamera-kameraan tuh Bu. Jadi gak tau gitu ya. Pas keluar ya perempuan ya udah. Jadi kayak gitu. Hehehe. Gue boleh gak kos di rumah lo? Hah? Ngekos di rumah gue? Emelnya? Kenapa? Kayak rumah lo di luar kota aja. Eh, enak aja lo. Udah gue duluan kali. Gak boleh. Ya gak? Gak boleh ya ngekos di rumah lo. Ini kalian berdua ada apaan sih tiba-tiba pada pengen ngekos di rumah gue? Eh, gue tau. Ini lo lo pada mau ngintipin si Abi berenang kan? Enggak. Enak aja. Gak akan gue izinin kalian ngekos di rumah gue. Ih, jauh banget sih lo, Vin. Eh, gue tau nih. Jangan-jangan lo sendiri kan? Yang mau nikmati pemenangan tetangga sebelah rumah lo. Ih, amit-amit gue suka sama dia. Ngarang aja. No way. Gak awas. Ih, siapa yang bilang suka? Hello? Iya. Kok lo jadi baper gini sih? Maksud gue, mau gimana pun juga gue gak akan pernah suka sama dia. Walaupun rumah gue sebelah sama dia. Udah. Walaupun ini aneh, Vin. Iya, tapi kan maksud gue kalo misalkan gue gak kos di sana, terus suatu saat Abi takut ngecoa tuh. Kan dia bisa minta tolong sama gue. Terus gue bisa meluk dia gitu. Wuh. Kalian baru tuh lama-lama error deh. Udah. Udah. Kayak keren deh gue. Apain sih tuh cahaya pake aku dapat video segala. Kenapa sih muka anak mama muram gitu? Udah, kenapa-apa aku mah. Bi. Bi. Mama perhatiin ya setelah kamu tuh putus sama Aisyah. Kamu tuh gak punya temen perempuan loh. Masih frustasi. Aduh mah, kok mama nanya begitu sih? Bi. Mama itu cuma kesian sama kamu. Soalnya mama perhatikan setelah kamu pisah sama Aisyah. Kamu tuh sama cewek tuh kesannya jutek gitu loh. Hmm? Enggak ah. Mama aja yang berlebihan. Kamu tuh gak boleh kayak gitu loh Bi. Gak semua perempuan kayak Aisyah. Ayo kamu coba lagi cari dari sekarang. Perempuan yang jadi pendamping kamu nanti ya. Ma. Hmm? Abi tuh masih pengen konsen kuliah. Terus nyenengin mama. Baru deh Abi mikirin perempuan. Keburu abis, Bi. Jerek-jerek cantik. Ini patok tuh sama cowok lain. Mama tega deh. Masa nyamain perempuan sama ayam? Udah ya ma. Abi mau mandi dulu ya. Udah. 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 Pit! Aduh bocornya makin kenceng aja nih. Pit! Bisa banjir deh nih. Aduh. 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 Bih-bih. Bih. Bih. Bih kenapa, Bi? Bih. Bih. Bih, kita ke rumah sakitain aja yuk. Enggak, enggak, enggak. Antar babi ke kamar aja. Aduh, enggak. Ya udah. Bih. Bocor, bocor. Aduh, Bi. Pauan, Pelan, Bi. Aduh, bi. Aduh, bi. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ku yakin tak ada satupun Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Hati-hati ya, mau kerjaan cowoknya, mau kerjaan ceweknya, itu urusan gue bukan urusan lo. Iya, dan gue gak ngerasa ikut campur urusan lo sih. Itu nyebelin ya? Lo yang ngeselin. Gue emang takut sama kecowak, kenapa? Cowok takut sama kecowak. Masalah buat lo. Iya, kenapa? Daripada lo, cewek apa cowok sih sebenernya? Loh, ini ribut-ribut ada apa toh? Kita kan tetangga, harusnya angkur toh. Yaudah Pipit, masuk yuk. Tapi, dia cek masuk dong. Ngapain? Gak usah, Tante. Saya mau pulang aja, saya mau jagain babe. Apa? Babe kenapa? Babe lagi kurang enak badan, Tante. Oh, gitu. Yaudah Tante, kalau gitu saya pamit dulu ya. Permisi. Sebel, bete banget be. Kesel banget sama tuh orang tuh. Kenapa sih? Itu tuh be, tetangga sebelah. Bikin darah Pipit naik mulu. Sabar, kenapa be? Sabar Pipit udah habis be. Coba babe bayangin ya be ya. Dia bikin malu nama anak babi di kampus. Dia upload foto Pipit di media sosial kampus be. Semua orang ngeliat be. Mending foto Pipitnya cantik. Ini mah foto Pipit lagi di atas genteng mba be. Ya ampun. Udah lah, sabarlah be. Cobaan tuh. Gak bisa, gak bisa. Pipit harus kasih peringatan nama tuh orang. Oh, be. Atau enggak, kita pindah rumah aja yuk be. Males deh Pipit nih, kalau misalnya tetangga nama tuh orang. Be. Mba be. Ya Allah be. Dokter yuk be. Gimana sih babe ini dibawa ke dokter gak mau. Kalau tambah parah gimana be? Enggak, enggak. Aduh rumah sakit gak enak. Udah enak. Aduh Astaghfirullahaladzim. Liat deh. Gila ada-ada aja nanti. Hehehe. Jaman sekarang ada ya cewek. Jadi suka genteng. Hehehe. Cucur ya? He? Jadi gue bisa di kampusnya Abi. Beri temennya Abi dong. Gak mau gue liat-liat sih. Kayaknya orang susah ya. Hehehe. Lo mau berikan lagi ya sama Abi? Ya gitu deh. Emang lo mesti sayang sama dia. Gue tuh gak tau ya. Tapi gue tuh gak bisa lupain dia. Kamu tuh gak boleh kayak gitu sama Pipit. Dia kan tetangga yang baik. Baik apaan? Mereka tuh perhatian dong sama kita. Lagian kalau kita ada masalah. Siapa yang bantuin kita? Tetangga kayak gitu mah nyembelin namanya mah. Mama tuh perhatiin ya. Setelah kamu putus sama Aisyah. Kamu tuh jutek sama perempuan. Gak boleh gitu Abi. Lu kan? Mama kaitin Aisyah lagi kan? Abi kan udah bilang jangan sebut-sebut nama itu. Lagian Abi udah gak deket sama dia kan? Ya udah. Kamu cari pacar baru. Supaya kamu gak emosian kayak sekarang kan? Babi! Bi! Bi bangun Bi! Tolong! Tolong! Tolong Bi! Ada yang minta tolong Bi? Iya mah Abi juga denger kok. Bi tolong! 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 Tolong Bi! Tolong gak sebelah ya? Iya deh kayaknya mah. Aduh kita liat cuy. Yuk! Tolong! 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 Tolong Bi! Tolong! Bi! Bang! Kenapa? Bapak! Kenapa? Tantap Babe Tantap! Sejak kapan Babe lu seperti ini? Dari tadi siang! Kenapa gak di bawa ke dokter? Babi gak suka dibawa ke rumah sakit. Babinya gak mau. Yaudah ya udah. Kalian tunggu disini. Mas aku ngambil Babe. Iya. Babe lu harus segera dibawa ke rumah sakit. Iya, Abie tolong, Abie. Tolong, Abie. Abie bangun, Abie. Tenang. Iya, iya. Tenang, ya. Jangan tinggalin pipik sendirian sampai Pak Babie sembuh, ya. Abie, Mama serius? Iya, 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 Ma. Tenang aja, ya. Aku nggak bakal tinggalin dia sampai Babie sembuh, ya. Iya. Buruan, ayo. Kepit, kenapa belum datang juga, sih? Iya. Kepit, kenapa belum datang juga, sih? Iya. Kepit, kenapa belum datang juga, sih? Bambing banget. Ya, elah. Palingan juga dia ngurusin Babie-nya dulu. Perasaan gua nggak enak, nih. Udah, lu tenang aja. Si Pipit itu, kalo misalkan anda apa-apa, dia pasti bilang, kok. Cantik banget. Kayak artis. Cowoknya juga ganteng. Tapi, percuma. Bukan cowok kita. Tapi, gua yakin, deh. Itu cewek kayaknya nggak setia, deh. Lo liat aja tuh matanya. Udah tau ada cowok di sampingnya. Masih aja celalatan. Makin soal tau, lo. Eh, gimana? Lo udah teleponin belum si Pipit? Mau jam rapat juga kita nunggu di sini. Udah. Tapi kayaknya teleponnya nggak aktif, deh. Iya, perasaan gua juga nggak enak, sih. Tapi, jangan-jangan ada apa-apa lagi sama Babe. Yang tenang aja, Pipit. Lo berdoa aja, supaya Babe bisa dirawat dengan baik. Kira-kira Babe dirawat nggak ya? Ya, kalo Babe butuh perawatan, bakal dirawat sih. Kenapa muka kamu tiba-tiba pucet sih? Nggak, nggak apa-apa. Dok, gimana keadaan Pak Rojak? Kamu ini anaknya ya? Bukan, dok. Saya anaknya. Gimana keadaan Babe, dok? Pasien ini harus dirawat. Karena bermasalah dengan jantungnya. Harus dirawat. Iya. Jadi selama ini, Bapak nggak pernah perisa kesehatan ya? Iya, dok. Babe takut banget dibawa ke rumah sakit. Dok, kira-kira boleh nggak kalo Babe dirawat di rumah aja? Nggak bisa, Pip. Babe mesti dirawat dengan alat oksigen dan alat-alat yang hanya tersedia di sini. Iya, dia benar. Ya udah. sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih Bapak B sebelum aja ya. Pelan-pelan, B. Ayo, Bapak B, makan ya. Biar cepet sembuh. Aduh, enggak ada jengkolnya, B. Gitu dong, B. Terima kasih. Dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku. Hingga ujung waktuku selalu. Seribu jalan pun ku nanti, bila berdua dengan dirimu. Melangkah bersamamu. Mau cari kopi nggak? Satu pun yang mampu merubah. Tapi nggak apa-apa kali ya? Iya. Oh iya. Oh iya. Lagusan deh. Enggak, kalau aja duluan. Ladies first kan? Oh iya. Gue mau minta maaf sama lo karena selama ini gue udah bikin lo marah, gue udah bikin lo pesel, detek, dan benci banget sama gue. Sama kok, Pip. Gue juga mau minta maaf. Maafin gue ya. Iya. Sama gue juga mau bilang makasih lo udah bantuin nolongin Babe. Gak apa-apa kali. Gue emang dengan senang hati bisa ngerawat Babe lu. Tapi kayaknya dia takut banget di rumah sakit. Iya. Babe itu trauma. Soalnya... Soalnya emang meninggal di rumah sakit. Waktu itu Babe liat langsung kalau banyak banget alat-alat yang ditaruh di badan emang. Ya emang ngerintih kesakitan. Ya makanya kalau dia sakit, ya gak mau banget gue keluar sakit. Gitu ya. Tapi... Tapi lo gak traumakan sama gue. Eh... Aduh... Jahat lagi. Ya gak ada lo kali trauma sama gue karena gue jahatin mulu. Gue trauma malu. Ya enggak kali. Gue malah trauma sama kecowa bukan sama lo. Hahaha... Iya sih. Parah banget. Babe udah bangun. Babe, gilin dulu ya Babe. Aduh... Ah... Babe udah bangun nih. Gimana, Babe? Ada perubahan gak? Yah... Keliatannya gimana. Babe gak ada bentar nih, Pit. Pulang deh. Sabar. Bimu sehat bener. Sabar ya, Be. Kondisi Babe sih udah mulai stabil. Mudah-mudahan besok udah bisa pulang ya, Be. Be kagak betah. Sakit semuanya kagak ada yang enak. Ya iya sih, Be. Yah... Tapi kondisi Babe masih kurang stabil dikit aja. Makanya Babe banyakin istirahat sama makannya. Dia tau banget sih sama kesehatan. Ya iyalah, Be. Abi kan sekolah kedokteran. Oh... Iya, 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 iya. Nah... Abi mau pamit dulu ya, Be. Nanti sore kesini lagi kok. Be, boleh gak kalo Pipit juga pulang dulu bentar mau ganti daju? Selamat. Selamat. Mau pulang ini mau. Yaudah tapi jangan lama-lama. Iya, Babe kalo ada apa-apa pencet aja tombolnya biar susternya langsung dateng ya. Nah, susternya putih-putih. Serem. Yaudah, Pipit pamit dulu ya. Assalamualaikum, Be. Assalamualaikum, Be. Oke, biati ya. Nah, tempatnya sih ya. Iya, iya. Tanah jadi nempel kayak pisang gancet. Waduh, bocor. Aduh. Eh, aduh. Pipit gak ada. Pulang kampung. Abi belum pulang. Ember mana ya? Ember, aduh. Mana bocornya? Bocornya banyak bener. Kenapa bocor sih? Oh, pohon mangga nih. Jatuh ke genteng kayaknya. Tolong! Bocor nih, bayangkan ibu. Bocor. Tolong! Gandung gue, Bi. Ayo, Bi. Bocor. Tolong! Mama! Abi! Aduh, kamu udah pulang. Ini liat lumayan bocor. Bocor ya? Tante, mendingan tante masuk kamar. Bagi tante gak asa nanti tante masuk angin lagi. Ini biar aku aja ngurus. Bener gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Udah biasa. Tante, aku-aku. Terima kasih, Pit. Iya. Sama, Mak. Bi, kayaknya ini ada genteng yang geser deh. Harus cepet-cepet dibenerin. Pit, gue jujurin ya sama lo ya. Selain gue takut sama kecoa, gue juga takut sama ketinggian nih. Udah, tenang aja. Biar gue yang ngurusin. Gue udah biasa kok ngurus ginian. Pit, gak usah deh. Mendingan gini deh. Gue panggilin tukang ya. Kelamaan. Ini mumpung ujiannya udah agak reda. Mending dibenerin dulu. Ntar kalo malam ujian lagi gimana? Tambah parah. Ya, gak apa-apa. Shhh, gak usah banyak basa basi. Bentar gue nih tiktas ya. Ya udah. Tapi, Pit. Kan bahaya, Pit. Bi, jangan dipaksain kalo lo gak bisa. Gak apa-apa kok. Kayaknya aku bisa sih. Bukannya lo takut ketinggian ya? Ya iya sih. Tapi perasaan gue bisa kok. Ya udah, hati-hati. Bi. Ya Allah, Bi. Ya Allah. Abi. 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 Abi gak apa-apa. Abi. Ma udah deh, Ma. Abi. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Udah, Ma. Abi gak apa-apa kok. Kamu nih. Apanya yang gak apa-apa sih, Bi. Kamu jatuh dari tangga. Itu tinggi. Kalo kamu kenapa-apa, Mama takut. Mama. Udah, Ma. Abi gak apa-apa kok. Bi, coba liat, Bi. Gua bantu obatin ya. Tante ada obat Pek 3 kali. Ada, ada. Di kamar mandi tengah ya. Iya, Tante. Bentar. Abi. Kamu kan gak pernah naik-naik. Mama gak bau lagi kamu naik-naik tangga. Atau naik-naik pohon. Udah boleh. Mama. Abi udah bilang kan. Abi gak apa-apa. Dan Mama liat sendiri kan. Pipit aja berani naik ke genteng. Masa Abi yang laki-laki gak berani sih? Udah deh. Mama jangan cemasin Abi. Mama itu gak mau. Pipit udah biasa naik-naik. Gak bukan gak pernah. Iya, iya, iya. Tapi Abi pengennya udah terbiasa yang seperti gini. Aduh, enggak. Pokoknya gak boleh. Di sini biar gue bantu obatin. Bi. Kalo gue boleh ngasih saran ya. Lain kali jangan terlalu keras sama nyokap lo. Gak baik tau. Ya nyokap gue emang kayak gitu, Pip. Gue gak ngerti lagi deh kenapa dia gak bisa percaya sama gue. Dia sangka gue masih anak SD kali ya. Ya wajar lah. Kan lo anak satu-satunya. Ya kalo lo gimana? Lo juga anak tunggal. Cewe lagi. Ya bedalah. Babe gue kan orang kampung. Dan dia juga gak punya anak cowok. Jadi kalo mau ngelakuin apapun, kalo gak babe gue, ya gue. Mau suruh tukang, mahal. Jadi mendingan ngerjain sendiri. Tapi jujur ya, Pip. Gue tuh ngiri sama lo. Lo cewe. Berani. Udah gitu lo bebas mau ngelakuin apapun yang lo mau. Sebentar, sebentar. Lo ngiri sama gue. Lo cowok. Dan gue cewe. Gue tau. Jangan-jangan lo iri sama kecantikan gue. Ya kan? Itu dong ketawa. Sangat bagus. Lo kenapa ngeliatin gue kayak gitu sih? Iya, Pip. Bagi gue lo cantik banget, Pip. Mungkin aku terlanjur. Tak sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin engkau selalu. Ku ingin engkau selalu bisa temani diriku. Sampai akhir hayatmu. Meskipun itu hanya terucapkan. Aduh... 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 Apa gue jadi gilip gini sih? Abiknya udah bilang gue cantik. Bagi gue. Gue cantik banget, Pip. Seribu jalan pun ku nanti Bila berdua dengan dirimu Melangkah bersamamu Oh ya ampun Gua kok bisa sih kelepasan ngomong dia cantik Yang mau merubah rasaku untukmu Ku ingin engkau selalu Tuk jadi milikku Ku ingin engkau mampu Ku ingin engkau selalu bisa temani Tuk jadi milikku Ku ingin engkau mampu Ku ingin engkau selalu bisa temani Jadi babe nanti bakal pulang ke rumah Jalan-jalan lagi berdekat Seribu jalan pun ku nanti Bila berdua dengan dirimu Ku ingin engkau Gua butuh kejujuran lu sekarang Lu pacarankan sama Shadi Kamu dia suka aneh deh Ya enggak lah Terus kenapa lo akhir banget sama dia Emangnya kenapa Ya jelas lah gua cemburu Secara lo sama dia Kalian udah kayak tuh Jerry Kan ada peribahasa yang bilang Waktu itu bisa merubah sikap orang Maksud persepsi lo tentang dia yang Intek dan bukan idamnya wanita itu Bener-bener Kalian kedua kenapa jadi ngebully sama gua sih Bukan ngebully Tapi ya gua aneh aja sama lo sekarang Lo berubah sama kebitan kita Iya enggak li Enggak Gini-gini gua jelasin ya Dibully sama Adi sekarang Sebagai temen Ya itu aja enggak Adi Nah sekarang waktunya gua kuliah Gua buru-buru Biar dia cantik-cantik Eh tunggu Sampai rumah Pelan-pelan Aduh Mbak Beh Mami meret juga dipikir-pikir ya Terebeh butuh usaha Oh iya Alhamdulillah Palan juga sama rumah ini ya Welcome Om Iya Nah Mbak Beh Mulai sekarang Mbak Beh harus jaga makan Gak boleh capek-capek Pokoknya Mbak Beh gak boleh banyak pikiran Semua biar Pipit yang urus ya Nah gitu lah Peta Kalau kamu sakit gimana Gini aja deh Pip Cari orang Bantu-bantu rumah Mbak Beh masih ada duit kok buat gajinya Gak usah Be Pipit bisa kok ngelakuin semuanya sendiri Tenang aja kok Saya bakal bantuin Pipit Jangan nge-repotin Bi Udah gak capek Gak apa-apa kali Be Selain bener-benerin genteng Abi masih bisa kok bantu-bantu yang lain Bi Bener kata Babe Udah gak apa-apa Gua bisa kok ngelakuin semuanya sendiri Gak apa kali Pip Yaudah deh Yang jelas nih Be Abi bakal bantu urus Babe Ya untuk sementara nih Be Mbak Beh belum bisa tuh Makan makanan yang gangga Kayak jengkol, pete Apalagi yang pedes-pedesan Ya Be Tuh dengerin Be Hah Siapa yang benang begitu? Be Ada catatannya kali Be Kan Abi kemarin yang konsultasi sama dokter Udah Mbak Beh Mbak Beh dengerin aja Abi ini masalah kesehatan Dia ngerti Kemarin yang ngobrol sama dokter kan Abi Akep aja penyelitian Ya Ya udah untuk sementara Be Oke Babi banyakin istirahatnya ya 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 istirahat yuk Gak apa-apa Pit Biar aku aja ini orang Ayo ya ya Ayo ya Di mimpiku Dia 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 Yang mampu Membuat hidupku Jadi berwarna Karena Diplexamu lu Torpontor Intensi Saran dari dokter kan kayak gini Be Ba Be Babe Babe Kekecawanya Gubur lu Ba Be 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 Makanan kayak gitu Makanan apaan tuh Makanan apaan tuh Be Jantungnya Ba Be lagi lemah loh Jadi Ba Be tolong ya Jangan banyak kera2 dulu Dan untuk sementara Mesti jaga banget makanannya Jadi, makan bubur dulu ya. Lagi suapin ya, Be. Ini enak nih buburnya, Be. Yang enak itu kalau kalunya rasa jengkol. Makan yang banyak ya. Dia, 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 dia. Yang mampu membuat hidupku jadi berwarna. Gue gak nyangka, Debbie. Ternyata, Babe bisa juga ya, menurut sama lo. Ya, Alhamdulillah sih. Padahal gue udah deg-degan banget nih. Takutnya Babe gak mau ikutin peraturan gue. Makasih ya, Bi. Udah baik sama Babe. Biasa aja kali. Gue udah nganggep Babe lo sebagai Babe gue sendiri. Oh iya, gue denger-dengar pilih nyokap lo. Lo ditinggalin bokap lo waktu kecil ya. Iya, Bit. Makanya kalau gue ketemu orang tua seperti Babe lo, gue ngerasa ketemu papa sendiri. Tapi... Aisyah, kamu ngapain kesini? Apa kabar? Tangen. Kamu udah lupa ya sama aku. Apaan sih? Bit, kita pergi aja ya. Aisyah. Lo tukang genteng kan? Tau ada lo di sini, tadi sekalian ke rumah gue. Kayaknya genteng di rumah gue harus diganti semua deh. Aisyah, kamu apaan sih gak sopan banget jadi orang? Apaan sih kamu? Dia kan beneran tukang genteng. Kamu sendiri yang gak post di website kamu. Aisyah, jangan berisik deh. Bi, gue pergi duluan ya. Iya. Hati-hati ya. Udah ada calling-an genteng pecah ya? Diem lo. Untungin gue, Bit. Aisyah, lo apaan sih pake nyakitin perasaan dia? Nyakitin apanya sih? Dia kan beneran tukang genteng. Kita harus bicara. Ikut gue. Iya. Kenapa sih kamu gak bawa aku ke rumah? Karena aku gak mau sampe kamu ketemu nyokap. Lagian kamu ngapain sih nyamperin aku? Karena aku mau ketemu kamu. Buat apa? Aku mau balikan sama kamu. Enggak, Aisyah. Aku gak bisa terima kamu lagi. Please don't be. Kamu tuh tau aku tuh gak bisa pisah dari kamu. Aku gak bisa yang daerah sama kamu. Pas aku tau mau pindah ke Jakarta. Aku ke rumah sama kamu. Dan ternyata kamu emang udah gak disitu. Udah Aisyah. Aku tetep gak mau balikan sama kamu. Ngerti gak sih? Ya kenapa? Aku udah minta maaf sama kamu. Kenapa kamu gak mau maafin aku? Dan kamu udah aku maafin. Cuman itu bukan berarti aku mau balikan lagi. Tolong ya. Kamu sekarang pergi dari sini ya. Ini pasti gara-gara si cewek tukang genteng itu kan? Itu bukan urusan kamu. Tolong Aisyah kamu pergi ya. Please jangan nongol lagi. Kamu kok sekarang jadi jahat banget gini sama aku? Eh liat. Itu mukanya cewek yang pernah kita liat waktu di cafe itu kan? Wishah. Ternyata dia kenal sama Abi. Shhh. Jangan-jangan itu cewek pecarin si Abi lagi. Kita harus kasih tau tuh si Pipit. Ip. Ip. Bi. Ip. Ip. Iu. Kalo lu disini sih? Gak apa-apa Ini semua pasti karena Aisyah kan? Enggak Emangnya dia siapa? Maafin gua ya kalo Aisyah nyakirin lu Gak apa-apa kok Dia emang bener Gua tukang benerin genteng Gua mau kasih tau aja sama lu Kalo gua sama Aisyah udah gak ada apa-apa lagi kok Gua gak butuhin info itu Sorry Bi gua lagi pengen sendiri Pit, pitungu dong Pit Ngertiin gua dong Ku ingin engkau mampu Ku ingin engkau selalu ku bisa Ada apa sih sama hari ini? Kenapa gua mendadak pengen nangis kayak gini? Udah berapa lama lu deket sama Abi? Ada apa yang nanya-nanya? Cuma mau kasih tau gue mantannya Abi Dan kita bentar lagi bakal balik kan? Oh, saya gak perlu tau karena saya juga gak ada hubungan apa-apa sama Abi Masa? Bukannya lo sedeket itu? Enggak juga Gini ya Abi itu gak bakalan mungkin deket Atau pacaran sama cewek lain Karena di hatinya dia itu cuma ada gue Ngerti? Udah gak sih pengumumannya? Permisi saya kebelak ke toilet sakit perut Musi Ihh Membelin banget sih tuh cewek Ihh Pit Ini Gue udah beliin pamper sama kebutuhan lainnya Jangan pernah dateng ke SIM lagi Maksud lo apa? Maksud gue mulai hari ini Lo jangan pernah dateng ke rumah gue lagi Oke Tapi Emang gue ada salah apa? Gak ada salah apa-apa dan gak perlu nyari ada salah atau enggak Pokoknya sekarang lo pergi 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 sana sana Jangan pernah ke SIM lagi Aduh Pit Pit Ya insyaallah baik-baik aja Ya makasih makasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Loh Abi nya mana? Gak tau Biasanya udah dateng nyuapin Mba Abe Preksortensi Ke mana dia? Dia lagi sibuk kali Be Gak mungkin Kalo dia sibuk pasti kemarin-marin lo bilang Jangan-jangan berantem lagi nih Mba Abe kok jadi nuduh gitu sih sama anak sendiri He Pit Abi itu baik bang Perhatian sama Mba Abe Jangan digalakin Heeee Mba Abe aja udah ngerasa kayak punya anak lagi tau gak Ben mendingan sekarang Mba Abe minum obat yuk Yang ini kan Nih Enggak Abi bilang ini obat pagi bukan obat malem Tuh kan Salah kan? Enggak-enggak Babe gak mau minum Ntar Mba Abe kenapa-enapa lagi Masa sih? Iya Entah keracunan obat lagi Enggak-enggak Enggak-enggak Bu Bu kenapa? Hmm? Tante aku nyesel banget Udah sia-siain Abi Sekarang aku baru nyadar kalo aku cinta banget sama dia Tante sih terserah Abinya aja Kalo gitu Tante tolong gilain ke Abi Kalo aku gak mau sama cowok lain Karena aku cuma cinta sama dia Tante Aisyah Masuk yuk hujan Oh Enggak Tante gak usah Udah malem aku langsung pulang aja Aduh Gak baik kalo hujan pulang Ayo masuk Ayo Ayo Tante Aduh Bocor lagi Aduh, banjir. Aduh, tante ini gawat banget deh. Kalau ini nanti makin deres, abis itu nanti banjir, abis itu kita kelewat gimana, tante? Oh, Aisyah, ini bisa diem gak sih? Lebay banget, mukanya bantuin malah kaya ketakutan. Ya, gak bisa dong. Kamu kan tau ya kalau aku tuh takut banget sama hujan. Bahangin, kalau nanti airnya kena makeup aku, kena baju aku, mana basah semua dong. Lebay deh. Wah, Ma, ini gajahnya makin deres deh. Udah gitu bocarnya juga makin deres nih. Terus gimana dong, Bi? Oh, kita panggil pipit aja. Ini bisa benerin kendali kita. Oke? Bentar, bentar, Ma. Jangan ya. Jangan, please, please. Susah ya. Kenapa? Iya, pokoknya jangan. Ini aja. Biar Abi yang benerin, ya. Enggak, Abi gak boleh. Udah, Mama panggil pipit sekarang. Ma. Ma, ma, ma. Ya. Eh, Abi, Abi. Aduh. Ini gimana coba kalau banjir? Iya. Tante? Pipit. Tante minta tolong, boleh? Rumah Tante bocor, terus takut banjir. Ya udah, ayo Tante. Ayo. 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 Ya, 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 ya. Adi! Adi! Aduh, Adi! Temu-teman, Pak. Kau, Mak. Padahal, mana yang sakit? Mana? Api tadi, Adi, nanti tidak akan sakit semua, Mak. Ayo, ayo. Hati-hati. Ayo, mantap. Mampu? Sayang, lihat aku bikinin kamu bubur loh, dimakan ya? Enggak, aku gak lapar. Loh, kok gitu? Ini masih hangat loh. Kamu cobain dulu, kan biar kamu cepet sembuh. Pipit mana? Siapa? Udah deh Aisyah, gak usah pura-pura gak tau deh. Pipit, dia dimana ya? Kamu tuh ya, udah ada aku loh disini. Kok masih nyariin yang lain aja? Ya aku lebih butuh dia dibanding kamu. Hah? Kamu tuh ya, aku tuh udah bela-belain semuanya kayak gini. Terus kamu malah nyariin si cewek tukang genteng itu. Tuk jadi milikku, ku ingin kau mampu, ku ingin kau mampu. Tuk jadi milikku, ku ingin kau mampu, ku ingin kau sarang. Kayaknya mulai hari ini gue harus menghindar dari Abi. Woy! Gue mau dong naik kesitu. Eh ngapain lo kesini? Gue mau nemenin lo nongkrong. Jangan ngarang deh, itu kaki lo lagi luka. Gimana cara naiknya? Udah jangan macem-macem. Ya elah, kalo ada niat sih pasti bisa. Bi, bi, jangan. Bahaya tau bener-bener gue banden. Hati-hati. Aduh, hati-hati-hati. Gue pegangin ya. Tuh, gue bisa kan? Oke. Yes, gue bisa. Tuh, lo tuh ada-ada aja deh. Bahaya tau kalo tadi jatuh gimana? Engga tuh, buktinya gue ada disini. Iya juga sih. Tapi aneh deh kok lo tiba-tiba bisa? Bukan ya. Kayaknya karena cinta deh gue jadi berani naik kesini. Mau ngapaan sih lo? Karena perasaan cinta gue terhadap lo. Gue jadi berani naik kesini. Coba kalo gue gak cinta lo. Mana berani gue? Ngaco banget deh. Kok ngaco sih? Pit, gue mau berterima kasih nih sama lo. Lo udah nyelamatin gue, udah ngobatin gue. Tapi gue masih penasaran sih sama lo. Kok lo ninggalin gue sih? Padahal kan gue masih sama lo ada di sebelah gue. Abi, lo lagi kenapa sih malam ini? Kayaknya gue lagi jatuh cinta, Pit. Apa mbak? Apa barusan lo ngomong apa? Gue bener-bener jatuh cinta sama lo. Gue bener-bener jatuh cinta sama lo. Tapi... Tapi lo juga cinta gak sama gue? Bentar deh. Ini malam ini ada apa sih? Ada angin apa tiba-tiba lo ngebahas cinta sama gue? Gue juga gak ngerti sih sebenernya. Tapi di balik kejutekan lo ini, Lo tuh orangnya baik banget, mandiri. Lo sayang banget sama babi dan Lo juga kira sama gue. Baru pertama kali ini nih, Gue berani ngelawan ketakutan gue sendiri. Dan itu semua karena gue cinta sama lo. Oke... Tapi... Tapi lo masih belum jawab pertanyaan gue. Lo juga cinta gak sih emang gue? Ya... Awalnya sih gue mikir kalo lo tuh cowok nyebelin banget. Tapi... Lama-lama gue ngeliat kalo sifat lo tuh baik. Dan... Lo juga care banget sama babi gue. Disitu gue ngerasa... Cinta juga sama lo. Yang terlanjur mampu bahagiakan aku. Hingga ujung waktuku... Selalu... Mungkin gak sih gara-gara genteng kita jatuh cinta? Maksudnya ada cinta di atas genteng. Hahaha... Ami... Kamu tega banget sih. Aku terlalu cinta banget sama kamu. Oh... Jadi... Lo berdua jadian di depan gue. Akhirnya ya... Kamen jadi pipet. Anak-anak... Turun... Pasien lamper nih... Ayo dong... Babi... Babi sabar ya Beya... Abi... Turun... Aku nanti jatuh nak... Turun... Engga... Engga... Mama... Aku gak apa-apa koma... Babi suruh turun... Ini tuh anak saya juga di atas gimana ceritanya... Suruh turun... Seru kan aja di atas genteng? Ya sih... Seru juga ya... Hah... Eh... Lo jangan berdiri dong... Cobain deh... Adi... Abi... Abi... Udah nih gak? Eh... Aduh... 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 Yeayy... Aduh... 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 Aku tak sanggup jauh dari dirimu... Ku ingin engkau selalu... Jadi milikku... Ku ingin engkau mampu... Ku ingin engkau selalu bisa... Temani diriku... Sampai akhir hayatmu... Meskipun itu hanya terucap... Dari mulutmu... Oh... Dari dirimu... Yang telanjung mampu... Bahagiakan aku... Hingga ujung waktuku... Sampai akhir... Sampai akhir... Kan Babu udah taruh disitu... Mana tau... Mana sih ngomongnya... Wah ketawa dia... Suami saya itu kerja disana... Oh iya Pak Babu ya... Sorry... Masih sakit tau... Mas... Mas... Mas itu apa? Selaluan apa? Selaluan apa?